Nanti akan ada muncul di tel login baru, kemudian klik selanjutnya Dan Alhamdulillah, saya sudah berhasil untuk membuka kunci akun Mas Kolil ini Hai, salam Facebookers Bagi kalian yang request mengenai cara membuka akun FB yang terkunci dari opsi UTP ke opsi lain Maka di video ini, saya akan kasih tahu caranya yang hanya menggunakan APN Sakti saja Ingin tahu seperti apa? Simak sampai selesai Agar lebih mudah dipahami, di video ini saya akan bagi menjadi beberapa segmen Dari hal-hal yang diperlukan sampai proses pemulihan Oke, tanpa berlama-lama, kita masuk ke segmen yang pertama Yang dibutuhkan pada tutorial kali ini adalah Usahakan kalian menggunakan dua ponsel Pastikan ponsel yang pertama memiliki kuota ya Kalau bisa, siapkan kartu SIM Indosat Karena kebetulan di video ini, saya berhasil menggunakan SIM Indosat Jika kalian belum punya kartu Indosat Silakan coba pakai kartu SIM yang lain Siapa tahu saja, itu juga bisa digunakan Sedangkan ponsel yang kedua berguna untuk proses pemulihan Usahakan ponsel yang kedua tersebut belum pernah digunakan untuk login akun yang ingin dipulihkan Dalam hal ini, kalian juga bisa meminjam ponsel orang lain Misalnya milik saudara atau teman kalian Oke teman-teman, jadi di sini APN-nya saya akan jelaskan yang versi dasarnya dulu ya Untuk yang lebih detail, insya Allah saya akan jelaskan di video selanjutnya mengenai bagi-bagi APN Oke, untuk mencari APN, silakan kalian menuju ke menu pengaturan di HP kalian Kemudian pada halaman ini, silakan pilih menu SIM ganda dan jaringan seluler Silakan disesuaikan saja dengan pengaturan di HP kalian Kemudian pilih SIM mana yang merupakan kartu Indosat Untuk saya punya, di SIM 2 Pada menu info dan pengaturan SIM, silakan pilih menu nama jalur akses Pada menu nama jalur akses, silakan pilih menu Indosat SNS Dan silakan fokus ke menu di samping, ada tombol I, silakan diklik Bisa diperhatikan untuk nama APN yang saya gunakan di sini adalah Indosat garis datar SNS Untuk nama APN-nya, di sini saya menggunakan Indosat GPRS tanpa spasi Kalian bisa lihat Kemudian untuk bagian proxy sampai port MMS itu tidak diatur Selanjutnya, yang diatur adalah MCC-nya 510, MNC 01, jenis autentikasi PAP, jenis APN, default, SUPL, protokol APN-nya IPV4, kemudian protokol roaming APN-nya IPV4 juga Dan untuk settingan yang tersisa adalah Bearer dan jenis MVNO Untuk Bearer-nya tidak disebutkan, dan jenis MVNO-nya tidak ada Jika sudah kalian setting, kalian bisa klik simpan Kemudian klik simpan lagi Oke, jadi ini merupakan bukti percakapan saya dengan salah satu sobat subscriber yang sudah kirim data-datanya ke saya lewat DM Instagram Atas nama Ahmad Holilullah Saya panggil Mas Holil saja ya Jadi Mas Holil ini menghubungi saya pada hari Rabu, pukul 10.30, tanggal 15 Jadi, di sini opsi yang pertama adalah opsi UTP Seperti ini Nah, untuk Mas Holil sebelumnya sudah mengirimkan UTP tapi masih ditolak Kemudian, di sini juga Mas Holil sudah mengirimkan data-data yang diperlukan Seperti KTP, bahkan kartu keluarga Nah, di sini karena foto KTP-nya kurang ke tengah Saya minta lagi agar Mas Holil kirim foto yang pas di tengah Supaya nantinya bisa saya edit resolusinya jadi 1500x1000 piksel Saya minta foto KTP-nya ini karena saya kira nantinya apabila saya login-kan ke HP saya Opsinya masih UTP, ternyata opsinya sudah lain ya, Alhamdulillah Kemudian Mas Holil di sini juga bilang Untuk email nomor HP masih aktif semua Kemudian saya tanya lagi Kata sadinya apakah masih ingat? Di sini sepertinya Mas Holil ini lupa-lupa ingat Karena kata sadinya ada berbagai macam jenis Ketika saya cek, saya coba di Google Chrome ternyata kata sadinya salah Jadi saya ubah dulu kata sadinya ke yang baru Dan Mas Holilnya setuju Untuk saya buatkan kata sadi baru dulu untuk sementara Supaya nanti bisa dibuat untuk pemulihan Saya bilang juga apabila tidak seru dengan kata sadi yang sekarang Nanti bisa diganti belakangan oleh Masnya sendiri Setelah ini kita akan masuk ke proses pemulihannya Oke teman-teman, di sini saya sudah login menggunakan aplikasi Google Chrome Tampilannya seperti ini dan saya klik mulai Kemudian klik selanjutnya Dan opsi yang terbuka adalah identifikasi nama teman Setelah itu saya pilih opsi identifikasi nama teman Saya klik Pada halaman ini saya akan cek dulu menu lihat opsi lainnya Namun opsinya yang muncul hanyalah identifikasi nama teman Saya pilih saja yang ini Kemudian saya pilih menu lanjutkan Jika pada orang pertama kalian tidak mengetahui namanya Silahkan pilih menu saya tidak tahu Kemudian klik konfirmasi Biasanya untuk orang yang selanjutnya Kalian akan diberikan persoalan yang lebih mudah Sehingga kalian bisa mengenalinya Untuk pertanyaannya selanjutnya Alhamdulillah pemilik akun mengenali orang-orang Yang ditampilkan oleh pihak Facebook di sini Jadi di sini saya akan tampilkan percakapan saya Sambil juga membantu memilihkan nama-nama orang Pada menu identifikasi nama teman Akun Mas Kolil ini Dan Alhamdulillah untuk akunnya sudah berhasil dikonfirmasi Jika sudah sampai pada langkah seperti ini Kalian langsung saja klik menu selanjutnya Pada halaman detail login silahkan klik menu selanjutnya Kemudian pada halaman ini Jika ada nomor atau email yang bukan merupakan milik kalian Silahkan dicentang kemudian klik hapus Jika semuanya milik kalian Langsung saja klik menu jangan hapus Dan Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa untuk membuat kata sandi baru Langsung di sini saya buatkan untuk kata sandi barunya Kemudian saya klik simpan perubahan Nanti akan ada muncul di tel login baru Kemudian klik selanjutnya Dan Alhamdulillah saya sudah berhasil untuk membuka kunci akun Mas Kolil ini Jika sudah sampai di sini silahkan klik menu kembali ke Facebook Oke Alhamdulillah akun FB Mas Kolil sudah bisa terbuka lagi Jika sudah sampai di sini silahkan klik menu selanjutnya